Inilah Taman Flora yang berada di Syurep Ini ada pembaruan yang baru disini ada Tugu Miniatur Surabaya atau ikon Surabaya Disitu ada gambar iwak beserta bajul Ada tulisan B larang naik Wah seru ya Ini ada area bermain Ternyata bagus sekali Ini ada area bermain Rumah kompos Area bosem Sama BLT Itu perpustakaannya Di musim hujan seperti ini Tumbuhan Tumbuh dengan syuburnya Ini ada daun-daun yang gugur Kecil-kecil Kelihatan hijau dan Sekar sekali Ini para petugasnya sedang membersihkan Kalau kita jalan-jalan ke Taman Flora Taman Flora ini Gratis ya Cuma bayar parkirnya saja Kurang lebih 3.000 rupiah Sudah bisa Menikmati Taman Flora Yang ada di Syurabaya Bagus ya Tempatnya Tempat yang enak buat Hiling-hiling Kita akan mencoba mencari kursi Buat Makan Makan Yang ini jalan utama ya Yang sebelah situ Keren sekali tempatnya DRKTH Kota Syurabaya Ini tempat sampah Coba kita sepil tempat sampahnya Ternyata ada sampahnya Ya Tumbuhan-tumbuhannya itu Bagus sekali Ini bisa terlihat Sangat terawat Mirip-mirip dengan kebun raya yang ada di Purwodadi Cuma disini ada plusnya Plus Area bermain Anak Juga disediakan Khusus Disabilitas Oke kita lanjut Ini ada Tanaman Randu Yang tinggi menjulang Tapi ini bukan Randu Pitu ya Ini namanya Randu Nama ilmiahnya Ceiba Pentandra El Geateren Ini palem jari Nama ilmiahnya Rampis Eksersa Begitu Ini ya Palem jari Di sini juga banyak Orang yang Persia Ria Namanya Bagus ya Ini buat Jotan-jotan Enak Kita coba Mencari Tempat Duduk Yang bisa Buat Makan Banyak Juga Burung Reliar Yang ada Di sini ya Tempatnya Seru Seru Pakai Shin Tempat Duduk Yang Enak Dan Berisi Tinggi Ini kayaknya Tempat Duduk Tau Buk Buat Duduk Oke Cukup Sekian Review Dari Kami Tentang Taman Flora Yang Ada Di Jurabaya